Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin resep ayam panggang untuk anak-anak di rumah Flavis gak usah khawatir, ini bikinnya gampang banget jangan lupa ayamnya disayat-sayat ya supaya nanti bumbunya lebih cepat meresap, kalau bisa bagian paha aja belinya karena anak-anak tuh lebih suka bagian paha nah kalau sudah disayat-sayat semua kita sisikan dulu, kita siapkan bumbu halusnya, untuk bumbu halusnya gampang banget Flavis, cuma ada sejumput merica kemudian ada 10 bawang putih nah bumbu ini akan kita haluskan ya, Flavis juga bisa pakai merica bubuk jadi gak harus pakai merica bulat-bulat seperti ini kalau sudah halus, kita sisikan dan siapkan bahan lainnya disini cukup pakai bawang bombay bawang bombaynya karena ukurannya kecil jadi aku pakai satu buah kemudian potong kotak-kotak oh yang ngomong-ngomong ini aku pakai pisau dan talenannya dari Apple ya ini satu set mulai dari yang besar sampai yang kecil ada dan juga ada talenannya kalau misalnya semua bahan sudah siap sekarang saatnya boleh memasak siapkan wajan dan juga minyak secukupnya kalau sudah panas masukkan bawang putih dan juga merica yang sudah tadi kita haluskan kemudian masukkan lagi bawang bombaynya kita aduk-aduk sebentar sampai nanti aromanya itu wangi banget kalau sudah baru masukkan ayamnya setelah ini kita aduk-aduk lagi sampai ayamnya kaku baru kita tambahkan bumbu lainnya disini cukup pakai kecap manis sebanyak 4 sendok makan dan juga saus tiram sebanyak 1 sendok makan setelah itu baru masukkan setengah sendok teh garam dan juga 1 sendok teh bila pasir kita aduk-aduk lagi ini rasanya manis kalau misalnya Flavis tidak terlalu suka manis boleh dikurangin kecapnya setelah itu tambahkan lagi air sebanyak 200 ml kemudian kita akan ungkep ayamnya sampai nanti sedikit asat jadi masih ada sedikit kuahnya nyemek-nyemek gitu Flavis nah kuahnya itu nanti akan kita pakai untuk ngolesin ayamnya nah kalau sudah seperti ini sudah matang kita sisihkan ayam dan juga dari kuahnya kita taruh ayamnya di piring kemudian kita tuang kuahnya di mangkuk nah kalau misalnya mau lebih sedap lagi Flavis kita tambahkan margarin yang sudah dicairkan sebanyak 1 sendok makan kemudian tambahkan lagi wijen yang sudah disangrai sebanyak 1 sendok makan juga kemudian kita aduk-aduk setelah ini kita akan panggang nah untuk memanggangnya Flavis bisa pakai air fryer yang aku pakai atau pakai wajan atau pakai bara api ataupun pakai oven tidak masalah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah saja jangan lupa ayamnya diolesin dengan sausnya tadi sudah dikasih wijen dan juga mentega cair nah untuk cara pertama aku akan pakai air fryer dulu kita akan masak sebentar disini aku hanya perlu waktu sebanyak 5 menit saja nah kalau sudah mati kita angkat saja nah untuk cara yang kedua aku akan pakai wajan kalau misalnya wajan sudah dinyalakan api dan sudah panas baru masukkan ayamnya jangan lupa diolesin dengan sausnya supaya nanti rasanya itu lebih legit gitu Flavis jangan lupa dibolak-balik dan sesekali diolesin lagi dengan sausnya nah kalau sudah kita siapkan di piring ya nah ini yang pertama adalah kita panggang pakai air fryer nah kemudian yang ini aku panggang menggunakan wajan nah ini enak banget di maap pakai nasi anget Flavis dan juga kalau misalnya anak-anak suka brokoli boleh tambahkan brokoli terima kasih banyak yang sudah menonton video Flavikasi hari ini dadah